Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Old Coins Update Old Coins Update hari ini kita bakal bahas sedikit untuk Matic nih Jadi teman-teman kemarin kan terakhir itu kita update rutin soal Matic ya Nah mungkin teman-teman sebelum nonton lebih jauh saya pengen teman-teman sekalian tulis di kolom komentar Coin apa sih kira-kira yang menarik untuk kita bahas di Old Coins Update berikutnya Dan tentunya Old Coins yang bakal ditulis di kolom komen ini Mungkin nanti saya akan bikin satu post juga di community post And then make sure kalian type juga di sana Karena saya rencana either itu di hari Sabtu atau hari Minggu kita bakal adain live streaming So if you guys like it, make sure kalian hit the thumbs up Dan kita bakal lanjut update dulu untuk Matic Jadi jangan lupa teman-teman di komen juga ya Nah untuk Matic sendiri, jadi last time kita update Sebenernya kita antisipasi terhadap probabilitas untuk Matic Turun sampai ke possible area 0,786 Fibonacci retracement Tapi sebelum kita turun ke sana, kita punya area major support yang bisa dikatakan Area ini mempertahankan Matic cukup strong Salah satu reasonnya adalah kalau kita lihat Matic itu sebelumnya sempat mengalami akumulasi Jadi walaupun di sini berlangsung selama 16 Januari sampai 25 Januari ya More or less dia sideways di sana Tapi tentunya di sini artinya kan ada battle ya Between buyer sama seller Tentunya ada order yang masuk Dan harusnya sih jumlahnya cukup besar ya Karena mampu mempertahankan pergerakan Matic Berada di dalam range terbatas Dalam kurun waktu yang relatif Lumayan ya, sekitar satu mingguan Tapi pada akhirnya Bull yang memenangkan pertarungan Dan tentu saja di sini harusnya menyisakan order beli yang banyak Ya, perkara ordernya nanti dijadiin atau tidak Tapi idealnya area tersebut kita bisa katakan sebagai istilahnya adalah area demand Jadi area demand zone itu bisa dimanfaatkan untuk Kemudian kita lihat apakah di sana akan menimbulkan reaksi kembali Nah so far sudah ada satu kali momen di mana Matic mengalami penurunan yang cukup agresif Lalu di level tersebut mengalami yang namanya bullish engulfing Dan di follow up dengan candle berikutnya Membentuk semacam doji Dojinya cukup panjang till candle ke bagian bawahnya Yang mengindikasikan ada buyers yang masuk di sana Jadi setelah itu harga Matic ter-side waste Dalam sebuah triangle Dan pada akhirnya Sekitar pergerakan pada tanggal 20 April 2023 Kita mengalami breakdown terhadap triangle tersebut Dan ini nggak cuma karena Maticnya sendiri Tapi juga disebabkan oleh Bitcoinnya juga ya Dan hari ini teman-teman sekalian Masih di level yang sama ya Kalau saya bisa bilang Secara body candle memang dia sebetulnya sudah terkonfirmasi lower candle ya Dalam artian lower low sudah terkonfirmasi Namun kalau teman-teman hitung berdasarkan tail candle-nya Sebenarnya posisi Matic itu nggak lebih rendah Daripada harga terendah pada tanggal 10 Maret 2023 Jadi secara nggak langsung Kita masih berada di level low yang sama Dan otomatis indikasi Matic Untuk kemudian disini malah jadi membentuk Yang namanya potensi double bottom Itu jadi meningkat ya Dan ini terjadinya Di level Fibonacci 61,8% Area 0,9930 dolar Dan tentu saja di level yang sama adalah area demandnya Nah untuk saat ini Yang kita perhatikan adalah dua poin Yang pertama Close candle kemarin Tentu saja bisa dikatakan membentuk bullish engulfing Secara tidak langsung Body candle daripada closingnya kemarin Itu menutupi candle berwarna merah Pada kisaran tanggal 24 April Kemudian pergerakan hari ini Didukung dengan Bitcoin Dan juga ada satu permasalahan ya First Republican Bank ternyata setelah saya cek Itu mengalami insolvensi Sebenarnya Saya belum tahu pasti sih apakah dia benar-benar bangkrut Tapi yang saya tahu adalah Kalau kita lihat dari dia punya harga saham ya Nilai sahamnya itu ternyata turun lebih dari 50% guys Bahkan ini bukan 50% lagi ya Dalam beberapa waktu terakhir ini Terjadi penurunan yang sangat impulsif ya Bukan impulsif lagi Ini udah 95% Ya bisa dikatakan bangkrut kali ya Kalau kita melihat dari nilai sahamnya Dari 100 berapa nih 20 ya 220 mungkin dollar per lembar Atau per lot atau gimana Saya juga belum tahu Nanti saya coba untuk cek lagi Tapi yang pasti hari ini Kembali mengalami penurunan ya Dari harganya di 15 dolaran Mungkin more or less Turun kembali menjadi Terendahnya di 4,9 dolar Nah ini Tampaknya ya Justru malah mendapatkan Atau sorry Malah memberikan respon yang cenderung positif Untuk Bitcoin dan kawan-kawan Jadi setidaknya Matic hari ini rebound Juga salah satunya disebabkan oleh Bitcoin yang juga ikut ter-rebound Ya walaupun kita melihat Bitcoin dominance juga ikut rebound Tapi memang sewajarnya terjadi Pertama Lowest price Untuk Bitcoin dominance Itu belum break Sehingga Kita bisa katakan bahwa Secara struktur Bitcoin dominance Itu masih terbilang cukup bullish Dan Kalau memang kita pengen melihat Yang namanya market crypto Kembali rally Atau kembali rebound Yang paling pertama PR-nya adalah Bitcoin dulu Harus mempertahankan Level tertinggi Yang harusnya cukup ideal Itu berada di atas 30 ribu dolar Dan next targetnya Itu mungkin di kisaran 32 ribuan Nanti kita akan bahas Di video terpisah Karena ada satu skenario Yang tentu saja kita perlu perhatikan Dan ini bisa rawan Yang kita bilang Istilahnya dengan Bull trap skenario Nanti kita coba bahas ya Lebih detailnya Tapi teman-teman Gak perlu khawatir Karena Itu cuma salah satu Bentuk antisipasi kita aja Kita bukan ngomongin soal Probabilitas ke arah sana Menjadi lebih besar gitu ya Karena memang banyak faktor Yang harus kita pantau Untuk saat ini Dan yang Untuk Matic sendiri Kalau misalkan Bitcoin dominance Sorry Bitcoin yang disini Berhasil bertahan Di atas 30 ribu Mungkin probabilitas kita Cukup besar ya Untuk dia rebound Dan pada akhirnya Berpotensi membentuk Yang namanya Double bottom Jadi tadi kita udah sempat bahas Terhadap potensinya Membentuk double bottom But for now I think it's too early Masih terlalu cepat Untuk kita katakan demikian Karena tentunya Kalian bisa lihat disini Ada area support resistance Juga terbentuk Dari candle yang ini ya Teman-teman Ini kalau saya extend Ke samping Kita belum berhasil Recovery Close di atas level tersebut Dan Kalau teman-teman Gunakan Fibonacci retracement Dari wave B ini Ya Which means Probabilitasnya seperti ini Ya masih ada potensi lah Untuk dia nanjak dulu Maybe ke 61,8 Atau 78,6 Karena memang di level ini Terdapat yang namanya Confluence of Support atau resistance ya Jadi bisa aja Progressnya Dia naik Kemudian dia turun lagi Ya Ini masih bisa menjadi Salah satu hal Yang kita perlu Antisipasi terhadap Metik Nah cuman teman-teman Mengingat area kita Dekat dengan demand Hari ini saya menyampaikan Juga kepada teman-teman Di advance group ya Jadi saya sempat ada Pembahasan Dengan teman-teman Di advance Wait a minute Saya coba untuk prepare dulu Ke teman-teman Discord And then Ya Discord Alright this one ya Teman-teman Jadi kita ada sempat pembahasan Selain tadi saya ada Berikan update untuk rune ya Jadi Sekitar tadi siang Kita ngelihat ada Opportunity untuk di rune Bisa dimanfaatkan Dan blablabla Intinya tadi saya eksekusi Dan Saya ada sempat share juga Ke teman-teman di Instagram ya Jadi bisa lihat disana Nah untuk Metik Kita sempat update juga Ya Dimana kemarin itu Sebenarnya kita melihat Ada pelemahan momentum Jadi untuk Range 0,95 Sebelumnya Pernah ada history Dan kelihatannya Sempat mendapatkan reaksi Tapi untuk Metik Dengan rejection Yang terjadi berkali-kali Pada MA21 nya Maka kita bisa Pertimbangkan dulu ya Bahwa seller Yang masih jauh Lebih dominan ya Setidaknya untuk saat ini Selama MA8 belum crossing Maka Metik Masih bisa dikatakan Strong bearish Jika break terjadi Metik akan saya manfaatkan Untuk akumulasi Juga di spotnya Nah ini Ya Saya pengen sharing Sama teman-teman ya Karena memang idea ini Sebenarnya Saya pikir Bisa dimanfaatkan Untuk sama-sama kita Mungkin mempertimbangkan Melakukan akumulasi Terhadap Metik Karena kan kita Pasti mencoba Untuk mencari nih Timing terbaik ya Timing atau mungkin Area terbaik Kalau area terbaik Satu dolar Sepertinya saya katakan Mungkin Sebelum-sebelumnya Itu menurut saya Udah cukup ideal Udah cukup murah Untuk Metik Jadi tinggal teman-teman Kembali lagi Masing-masing punya Risk tolerance Dan planning Untuk melakukan akumulasi Di portfolio nya Itu seperti apa Nah pada akhirnya Saya memutuskan Untuk melakukan Akumulasi Di spot Ya karena saya melihat Disini terbentuk V formation Dan kita melihat Progress pullback nya Cukup bagus Pada akhirnya Harga break kembali Dan signifikan ya Biar rebound gitu Nah kalau misalnya Kita kembali ke Presection nya Terutama dari Time frame yang Hourly Jadi kalau kita lihat Disini dari Time frame hourly Itu yang tadi Saya sampaikan adalah Area support resistance Yang terbentuk Pada kisaran 1,02 dolar Dan tentu saja Disini kita punya Area psikologis Di 1 dolar ya Untuk Metik Itu udah berhasil Di reclaim Jadi so far Untuk Metik Itu cukup oke Selama Dia bisa pertahankan Di atas level 1 dolar Jadi tetap ya Teman-teman sekalian Antisipasi kita adalah Melihat bahwa Ada possibility Kenaikan ini Bisa saja Sifatnya korektif Dalam artian Kita mungkin akan Testing terhadap Level-level tertentu Seperti di Fibonacci 1,8 Misalnya Ya dan Ada possibility Bisa terkenal rejection Tapi gak ada masalah ya Karena kembali lagi Kalau saya personally Manfaatkan yang Metik ini Lebih ke arah Untuk long term Jadi please Dicatat baik-baik Tujuan saya adalah Untuk hold Metik ini Sampai next halting Sampai next bull run Jadi ekspektasi saya Harusnya Metik gak berada Di angka 1 dolar Ya probably bisa di atas itu Dan mungkin di lain kesempatan Kita akan bahas ya Untuk time frame Besar Seperti daily dan weekly Kita melihat Jangka panjangnya Metik ini Probabilitasnya Sampai kemana sih Untuk next halting Nanti kita akan coba diskusi Sama teman-teman Nah untuk saat ini Selama progressnya Si Metik Masih bertahan Pertama Teman-teman Di atas area Support resistance Which means Saat ini ada potensi Kita bertahan di atas level itu Menjadi area support yang baru Kemudian Disini ada area demand kita Jadi demand ini Kita perlu perhatikan Sebagai sebuah sign ya Selama harga Belum break dari level tersebut Maka Metik Masih punya probabilitas Untuk nanjak lagi Nanjaknya sampai keberapa Seperti yang tadi kita bahas Di pergerakan sebelumnya Melihat dari area Support resistance berikutnya Dan itu ada di sekitaran 1,08 Ya Kalaupun Kita sampai ke sana Apakah artinya boleh di short Ya kembali lagi teman-teman Kita perlu melihat Adanya sign Bahwa sellers Itu sudah kembali masuk Sama halnya Seperti hari ini Saya melakukan entry Pada rune Jadi kita melihat Ada buyers yang masuk Ada proses akumulasi Dan akhirnya kita menganfaatkan Pada saat breakout terjadi Dan disitulah menjadi Sebuah opportunity Jadi Gak pusing ya Kalaupun kita melihat Tranya turun Tapi kalau baik kan berbahaya Ya selama ada setupnya Kenapa tidak Kita bisa manfaatkan Begitupun Pada Metik Tapi saat ini Saya gak melihat ada setup Untuk kita melakukan short Ideally Metik Itu bisa dimanfaatkan Justru untuk lebih ke arah long Cuman nih teman-teman Anda harus pahami Bahwa ada setup Yang bisa terbentuk dulu Baru kemudian Kita bisa manfaatkan Lebih maksimal Sebisalnya contoh Kalau kalian manfaatkan tadi Dengan terbentuknya Si falling wedge ini Atau mungkin kalian bisa Consider sebagai Bullish flag pattern Well kalian bisa aja Entry long Pada saat close candle Dengan bull Di atas trend line-nya Dengan stop loss placement Di bawahnya Dan kalian bisa Ngedapetin bahkan 1-1 Banding 4,14 ya Dalam sekali trade Which means Ini adalah Empat kali dari resiko Yang teman-teman Prepare Untuk transaksi Pada si Metik Oke Jadi Ini adalah salah satu contoh Pullback Ada possibility Bisa testing Sampai MA21 Dan mudah-mudahan Kita bisa bertahan Di atas SNR-nya Dan itu di kisaran Level 1,03 dolar Jadi kalau kita lihat Nanti mungkin ada setup kembali Ya barangkali ya Bisa dimanfaatkan Oke Saya rasa itu teman-teman Untuk update Saya seputar Metik Ada beberapa key level Yang kita mention Ada probabilitas Untuk terbentuknya Si double bottom Kemudian juga Untuk area resistance Possibility-nya ada di Berapa saya sudah mention juga Mudah-mudahan Sekiranya video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan sekali lagi Teman-teman Saya pengen remind Jangan lupa Untuk tulis di kolom komen Ya terkait dengan Live streaming kita nanti Supaya saya tahu juga Kira-kira kita mau filter nih Bahas koin apa aja Dan nanti di live streaming Kita bakal banyak diskusi juga Mungkin saya juga pengen Tambahin Semacam materi kali ya Jadi kita ada sedikit Pembahasan webinar Yang santai-santai aja Buat teman-teman Memperlengkap Tools yang kalian gunakan Dalam proses analisis Subsid trading Oke So I think that's it everybody Thank you so much for watching And I hope I'll see you guys again In the next update God bless buat semuanya And have a nice day guys Cheers Bye-bye